Saat nasib Sinteyong belum jelas, perkembangan pemain keturunan terus berlanjut. Kini menurut kabar yang beredar ada satu pemain Premier League, yang menyatakan minatnya untuk membela tim Nas Indonesia. Pemain itu adalah Jairo Riedewald pemain berusia 27 tahun tersebut, mengaku terbuka jika seandainya ditawari untuk menjadi bagian dari skuad Garuda. Untuk syaratnya juga tak masalah karena Jairo Riedewald masuk ke dalam syarat naturalisasi. Lantas apa sih istimewa pemain yang satu ini? Berikut ini adalah jawabannya. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya enggak ketinggalan info menarik dan terbaru tim Nas Indonesia dari channel ini. Ya, seperti yang sudah kita tahu jumlah pemain keturunan di luar negeri sangatlah banyak, mereka tersebar di berbagai belahan dunia dan kebanyakan berasal dari Belanda. Sesuatu yang sangat wajar karena negara tersebut memang memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Indonesia. Kini sudah ada beberapa pemain Belanda yang kira memilih untuk bergabung dengan Indonesia. Mereka adalah Justin Hübner, Shenni Patinama, Ivan Jenner, hingga Rafael Streich. Pemain-pemain inilah yang diandalkan Indonesia di ajang Piala Asia tahun ini. Dan kontribusi mereka membuahkan hasil saat membawa tim Nas lolos ke babak 16 besar. Kini setelah perjalanan Indonesia berakhir, PSSI berencana untuk menambah pemain lagi, mereka adalah Ragnar Orat Mangun, Martin Pes, dan Tom Hai, ketiganya saat ini tengah menjalani proses neutralisasi. Jika proses tersebut berjalan dengan lancar, mereka diprediksi akan menjalani debut saat Indonesia bermain melawan Vietnam, di lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Di mana laga itu akan dimainkan pada Maret mendatang. Nama-nama tadi ternyata bukanlah nama terakhir, karena untuk saat ini muncul satu nama lagi yang siap menjalani proses naturalisasi, dia adalah Jairo Riedewald pemain yang saat ini bermain untuk Crystal Palace. Tapi untuk urusan dinaturalisasi atau tidak, semua itu tergantung kepada Shinteng selaku pelatih kepala. Jika Shinteng setuju maka tinggal PSSI menghubungi sang pemain untuk dimintai berkas sebagai syarat naturalisasi. Pemain level grade A, jika berbicara level, Jairo Riedewald adalah pemain grade A, saat ini dirinya juga menjadi pemain utama di klubnya Crystal Palace. Pada musim ini Jairo Riedewald telah bermain sebanyak tujuh kali dan membawa tim yang bertahan di papan tengah kelas men. Tentu sebuah hal yang sangat bagus, jika Jairo Riedewald bergabung dengan tim Nas Indonesia karena pengalamannya bermain di Premier League pasti akan memberikan dampak bagi skuad tim Nas. Sosok yang tangguh di lini tengah, jika melihat transfer mark posisi utama dari Jairo Riedewald adalah gelandang bertahan, selain itu dirinya juga bisa bermain sebagai back tengah dan back sayap. Selama bermain Jairo Riedewald dikenal sebagai pemain lugas dan tanpa kompromi. Ia bagaikan tukang jagal bagi Crystal Palace di lini tengah, dan itu sudah ia tunjukkan selama hampir tujuh musimnya membela klub asal London tersebut. Terbuka untuk membela tim Nas Indonesia, seperti yang dikatakan tadi, Jairo Riedewald sangat terbuka untuk membela tim Nas Indonesia, itu terbukti saat dirinya ditanya salah satu fanbase sepak bola. Ketika itu fanbase tersebut bertanya apakah Riedewald sudah dihubungi PSSI atau belum, Jairo Riedewald kemudian menjawab jika semuanya tinggal menunggu waktu, sehingga tinggal PSSI apakah mau memberikan kesempatan naturalisasi kepada Jairo Riedewald atau tidak. Pernah membela tim Nas Senior Belanda Jika melihat statistik Jairo Riedewald ternyata dirinya sudah pernah membela tim Nas Senior Belanda sebanyak tiga kali, dan momen tersebut terjadi pada tahun 2015 yang lalu saat Jairo Riedewald masih berusia 18 tahun. Namun meski begitu ternyata Jairo Riedewald masih bisa membela Indonesia. Hal itu mengacu pada status FIFA yang menyatakan, jika pemain masih bisa pindah federasi, asalkan pemain tersebut tidak bermain di ajang level kategori A, seperti Piala Asia, Piala Eropa, Copa Amerika, hingga Piala Dunia. Dan usup punya usup tipe game yang dijalani Jairo Riedewald bersama tim Nas Senior Belanda terjadi di babak kualifikasi Piala Eropa. Sehingga itu berarti Jairo Riedewald masih memiliki kesempatan untuk pindah federasi dari KNVB menjadi PSSI. Kini menarik dinantikan bagaimana kelanjutan dari kisah Jairo Riedewald. Jujur saja untuk posisi Jairo sebenarnya Indonesia tidak terlalu membutuhkan, karena di posisi tersebut sudah ada pemain seperti Markov dan Jai Idzes, belum lagi Justin Habner, yang biasanya juga tempatkan sebagai gelandang detahan. Yang dibutuhkan Indonesia adalah penyerang keturunan, yang memiliki kualitas mumpuni, karena di ajang Piala Asia posisi tersebut terbilang sangat kurang. Jadi itulah pembahasan soal Jairo Ried pemain yang akhir-akhir ini dirumorkan bakal bergabung dengan tim Nas Indonesia. Alhamdulillah bikin sumringah doa publik terkabul, Erik Thohir perpanjang kontrak Sintayong. Luar biasa bikin bangga, saking cintanya kekul Sintayong untuk melatih tim Nas Indonesia, puluhan ribu orang sudah tanda tangan di petisi. Mengejutkan peryataan sangat jujur pelatih asal Spanyol soal tim Nas Indonesia, begini katanya. Tampil gembilang bersama klubnya Ula Romeni menjadi penyerang tim Nas Indonesia asuhan Sintayong dalam waktu dekat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!